Intro Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live Baru-baru lagi dengan saya Kak Korin, yaitu Tantor Basingus kalian Nah Sobat, kali ini kita langsung aja yuk bahas satu persatu TOU TBK 2021 dari Aku Pintar berikut ini Terima kasih telah menonton Nah Sobat gimana? Sudah coba kerja kan? Soalnya ini yuk langsung aja kita bahas Nah pertanyaan disini adalah The Writer's Purpose atau tujuannya si penulis-nulis bacaan ini tuh apa sih? Resist itu bacaan? Nah kalau misalkan tipikal soal seperti ini, kalau misalkan paragrafnya banyak, kita bisa fokus di paragraf pertama aja Tapi kalau misalkan cuma satu paragraf kayak gini, itu kan lebih mudah biasanya Kita bisa fokus di satu sampai dua kalimat pertama Nah biar kita tahu yang sedang dibahas itu apa dan kira-kira penjelasan di dalam paragrafnya tuh mengarahnya ke bentuk yang seperti apa sih Nah sekarang kita lihat di kalimat pertama terlebih dahulu Di sini kuncinya ada further changes Atau itu maksudnya adalah perubahan Perubahan lebih lanjut Jadi further itu maknanya adalah lebih lanjut di dunia jurnalisme In generalism occurred around this time Nah ini berarti refer masih ke waktunya Waktunya itu ternyata refer ke kalimat berikutnya Kalimat berikutnya ini menjelaskan tahunnya In 1846, Richard Vue invented the steam cylinder rotary price making it possible to free newspaper faster and cheaper Berarti di sini maksudnya adalah di 1846 itu Richard Vue menemukan, membuat penemuan sebuah alat nih Yang membuat proses kita catat koran itu bisa lebih cepat dan lebih murah Intinya seperti itu Tapi kalau misalkan dilihat sekilas dari kalimat-kalimat berikutnya Ini juga masih membahas perihal tahun Dan juga penemuan-penemuan atau pengembangan yang ada di dunia jurnalisme Berarti berkaitan kuncinya atau keyword yang kita temukan adalah pertama berkaitan dengan dunia jurnalisme Yang kedua itu adalah perkembangan Maksudnya ada perubahan Karena kunci utamanya itu ada di kalimat pertama Dua kata pertama Further changes Berarti ada perubahan lebih lanjut berarti di paragraf sebelumnya juga akan membahas tipikal tentang perubahan Tapi ini dilihatnya itu dari timeline atau garis waktu gitu Nah kalau misalkan dilihat sekilas yang masih ada beberapa keyword itu Itu ada di opi jawaban B Pertama di sini ada several developments Selanjutnya juga disebutkan mid 19th Jadi kalau 1846 itu kan masuk ke abad 19 19th ke 19 Mid itu maksudnya pertengahan Karena di sini 46 mendekati tangka 50 kan Nah itu kan berarti pertengahan abad 19 di dunia jurnalisme Nah berarti di sini ini masih bisa kita simpan terlebih dahulu opsi jawabannya Yang pasti mengarah Nah kalau untuk opsi jawaban yang lain Untuk kurang tepatnya dimana sih Opsi jawaban yang A Itu berkaitan history History kan berarti sejarah Nah yang dibahas itu bukan sejarah tentang Richard Wu Jadi ini salah Konsisi ini maknanya adalah short ya Atau brief Kadang kalau misalkan di soal-soal TBK Kita bisa aja menemukan kata-kata seperti ini Nah untuk opsi jawaban C Itu salahnya adalah Ini yang dibahas adalah perubahan yang ada di dunia jurnalisme Bukan alatnya Oke Untuk opsi jawaban D Ini juga salah Karena kalau misalkan provide biographic information Ini yang berarti kan menyediakan informasi biografi Dari jurnalis Amerika Jurnalis orang-orang Amerika Adalah yang dibahas bukan biografi Untuk opsi jawaban yang E Itu the mass production of the printed newspaper Tadi memang disebutkan kan Kita mencetak koran seperti itu Tapi yang dibahas bukan produksi masalnya Jadi salah Oke sobat Jadi di nomor ini dengan pertanyaan The writer's purpose in writing the passage Is to opsi jawaban yang bisa kita pilih adalah B Summarize several developments in the mid 19th century journalism Gitu sobat Terima kasih telah menonton! Nah sobat gimana? Sudah coba kerja kan soal yang ini? Yuk langsung aja kita bahas bang ya Nah Kalau di nomor ini Pertanyaannya adalah What does the word record in the passage probably mean? Intinya yang ditanya Makna dari record di dalam bacaan itu apa sih? Nah sekarang kita coba baca dulu Di dalam kalimatnya Although newspapers continue to cover politics They came to report more human interest stories And to record the most recent news Which they could not have done before the telegraph Nah intinya kalau misalkan dari yang bagian ini Untuk record the most recent news Nah record sendiri itu maknanya bisa merekam Pada umumnya kita taunya merekam gitu kan Merekam video seperti itu Nah tapi juga di dalam konteks yang lain Itu juga bisa bermakna mencatat Merekam mencatat sejarah Seperti itu maksudnya Nah sekarang kita coba cocokkan Di definisi opti jawabannya Di opti jawabannya yang A To produce something in written form So that people can read Nah ini bisa rada menjubba Nah karena kuncinya ada di kalimat kerjanya disini To produce something Nah kalau misalkan yang record sendiri itu kan merekam ya Sama mencatat Bukan kayak memproduksi hal baru Kayak gitu Jadi kalau misalkan untuk opti jawaban A Ini lebih ke definisi Kalau misalkan kita menulis seperti itu Bukan merekam Nah kalau di opti jawabannya To keep a permanent account of facts or events By writing them down Nah kalau misalkan ini Untuk istilahnya untuk menyimpen Sebuah fakta atau kejadian Dengan mencatatnya Nah ini lebih ke arah Makna yang kedua Dari record Bisa kita simpan terlebih dahulu Sedangkan dia menyimpan sebuah fakta sama kejadian Terus secara Dengan menuliskannya Seperti itu Kalau misalkan opti jawaban C To compose something for return or printed publication Sama tadi mirip ke opti jawaban A Memproduksi Jadi isinya agak kurang tepat Untuk opti jawaban D To express something definitely or clearly in writing Nah to express ini sudah berbeda dari kata kerja maknanya to record Mereka akan mencatat Selanjutnya untuk opti jawaban E To make an idea clear To someone revealing relevant facts or ideas To make an idea clear Ini maksudnya seperti ke arah menjelaskan Jadi kalau misalkan disini Tidak mengarah ke makna merekam atau mencatat Jadi bisa kita coret Jadi di nomor ini Dengan pertanyaan What does the word record in the passage probably mean Api jawaban yang paling sesuai adalah Api jawaban yang B To keep a permanent account of facts or events By writing them down Apa makna kemencatat Gitu sahabat Terima kasih telah menonton Nah sahabat gimana sudah coba kerjakan Soal yang ini Yuk langsung aja kita bahas bareng Nah soal yang ini Pertanyaannya adalah What does the paragraph that precedes the passage most likely deal with? Nah ini berarti yang ditanyakan Puncinya ada disini Precise Atau sebelumnya Paragraph sebelumnya tuh Kira-kira bakal membahas apa sih Kemungkinan bakal membahas apa sih Nah sekarang kita langsung Coba Mengingat lagi Kalau misalkan di paragraph ini Itu intinya adalah Membahas tentang perubahan lebih lanjut Dengan jurnalisme Yang dimulai di Pembahasan di paragraph ini ya Itu dimulai di tahun 1846 Nah sekarang kita langsung coba Cocokan di opsi jawaban Di opsi jawaban A Other developments in journalism Kalau misalkan other Ini lebih cocok Kalau misalkan Pertanyaannya itu adalah Paragraph yang following Jadi paragraf yang mengikuti paragraf itu Jadi paragraf setelahnya Nah untuk opsi jawaban B Alternative types in journalism Nah tadi pembahasannya Sama sekali gak ada Mengarah ke tipe-tipe yang ada di jurnalisme Apalagi alternatifnya Jadi untuk opsi jawaban B Itu sudah jelas bisa kita eliminasi Untuk opsi jawaban B Other ways to the use of wire service Nah disini wire service Kalau sebet pintar Sudah terlanjur membaca keseluruhan bacaan Memang Dua kata ini memang disebutkan Di dalam teks Ada disini Nah kan tetapi Pembahasan Yang lebih sesuai Itu bukan ke arah wire service Ini kan sebelumnya ya soalnya Dan pembahasan utamanya kan gak mengarah ke alatnya itu seperti apa Terus bagaimana penggunaannya Jadi bukan opsi jawaban yang free Opsi jawaban D The concentration on politics in newspapers Nah kalau misalkan yang ini Ini masih bisa kita simpan terlebih dahulu Sekarang disini kita menemukan clue Ada di kalimat yang ini Although newspapers continue to cover politics They came to report more human interest Stories And to record the most recent news Nah kalau misalkan disini Makanya berarti Walaupun koran itu masih melanjutkan nih Untuk membahas tentang politik Tapi mereka itu Yang hal barunya tuh bisa Mereport Atau melaporkan Banyak cerita perihal tentang manusia Dan juga merekam atau mencatat Berita-berita yang terbaru Nah kalau misalkan dilihat dari sini Berarti kuncinya adalah Di zaman sebelumnya Di perkembangan sebelumnya Berarti newspaper verse itu Dia fokusnya di politik Politik aja Seperti itu Nah ini bisa kita simpan terlebih dahulu Untuk opsi jawaban D Nah sekarang di opsi jawaban E The previous achievements of Richard Who Before his recent invention Nah kalau misalkan Pembahasan yang ini Ini kan sebelumnya Di kalimat yang awal Itu Dua kalimat awal Itu memang membahas tentang Richard Who Tetapi disitu Richard Who kan masih baru dibahas Dan gak mungkin Paragraf sebelumnya Itu malah membahas invention-nya Kalau misalkan paragraf sebelumnya Sudah membahas invention-nya Seharusnya paragraf yang ini Yang ada disini Itu gak lagi memperkenalkan Tapi lebih membahas Lebih lanjut tentang invention-nya Atau penemuannya Jadi untuk opsi jawaban E Ini kurang tepat Jadi di nomor ini Dengan pertanyaan What does the paragraph That preceded the passage Most likely deal with Paragraf yang sesuai Yang sebelumnya Itu lebih sesuai Pembahasannya Jika mengarah ke konsentrasi Politik Yang ada di koran Itu sobat Nah sobat Itu tadi beberapa pembahasan TOU TWK 2021 Dari Aku Pintar Bersama Kak Koren Semoga apa yang Kakak sampaikan Dapat kalian family dengan baik Dan juga berguna nih Untuk proses belajar mandiri kalian Nah jangan lupa nih Tonton untuk episode berikutnya Di APLi Belajar Pintar Bersama Aku Pintar Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax